Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman Apa kabar semua Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya Dan selalu ditambahkan rezekinya Amin Baik sobat youtube pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi kepada sobat semua Mengenai PKH hari ini Atau info PKH tahap 1 2022 kapan cair Yaitu kabar ini sangat tidak diinginkan oleh KPM PKH dan BPNT Ada kabar mengejutkan dari Ibu Risma hari ini KPM PKH dan BPNT jangan kaget mendengarnya Dan ada info terkait PKH tahap 1 2022 kapan cair dan mengenai BPNT tahap 1 Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like nya jika dirasakan bermanfaat Dan di bulan Januari 2022 ini akan ada kejutan giveaway kembali Bagi teman-teman yang selalu menonton video yang kami upload dan tidak di skip-skip informasinya Oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload Supaya tidak ketinggalan informasinya Dan nanti akan diundi dari yang memberikan komentar terbanyak Dan juga video yang paling banyak jumlah like nya Oleh sebab itu selalu berikan jempol like nya ya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua Ada info PKH terbaru hari ini Atau berita BPNT hari ini Ada kabar yang sangat mengejutkan Bagi para KPM PKH maupun BPNT Yang saat ini sedang menunggu Kapan PKH tahap 1 2022 cair Karena pada saat ini sudah akhir bulan Januari Dimana seharusnya pencairan PKH tahap 1 2022 Ini seharusnya saldonya sudah diterima oleh para KPM PKH Dan juga bantuan BPNT tahap 1 Ini juga seharusnya sudah diterima oleh para KPM PKH dan BPNT Kemudian ada berita PKH terbaru hari ini Terkait PKH Januari 2022 kapan cair Ada kabar yang cukup mengecewakan bagi para KPM PKH dan BPNT Nah akibat dari keputusan ini Pencairan PKH tahap 1 2022 Dan BPNT tahap 1 2022 Ini kemungkinan besar akan diundur hingga bulan Februari mendatang Bukan hanya itu Akibat keputusan ini juga Ada kemungkinan besar pencairan BPNT tahap 1 pun Ini akan terlambat diterima oleh para KPM PKH maupun BPNT Sebab baru-baru ini Ibu Risma memutuskan Kantor Kementerian Sosial Pusat di Jakarta Itu harus ditutup sementara waktu Dimana akibat penutupan Kantor Kemensos ini akan berakibat sekali Kepada KPM PKH maupun BPNT Dimana pencairan PKH ini akan tertunda lagi Pencairan akan diundur lagi hingga bulan Februari Kemudian ada kabar PKH terbaru hari ini Kantor Kementerian Sosial di Salemba, Jakarta Pusat Ini ditutup atau di lockdown selama 3 hari Yaitu mulai pada tanggal 27 Januari atau pada hari Kamis ini Hingga tanggal 31 Januari tahun 2022 Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah pegawai Kemensos Yang ternyata positif COVID-19 di kantor Kementerian Sosial Pusat tersebut Nah Menteri Sosial Ibu Tririsma hari ini mengatakan Berdasarkan hasil tes swab PCR Bagi pegawai di lingkungan kantor pusat Kemensos Ini ditemukan sebanyak 60 pegawai Dinyatakan positif COVID-19 Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial Itu menjalani tes PCR Yang positif diberikan layanan kesehatan Dan juga ruangan isolasi dengan pengawasan dokter Dan tenaga kesehatan Kata Ibu Tririsma pada hari ini Nah untuk memastikan lingkungan kantor di Kemensos ini steril bersih dari virus Maka akan dilakukan penyemprotan disinfektan Di seluruh ruangan-ruangan kantor Penyemprotan disinfektan ini juga dilakukan Pada permukaan yang sering disentuh Seperti gagang pintu, meja, kursi, dan ram tangga Selain itu Ibu Tririsma juga akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut Seperti penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan masker Mencuci tangan dan menjaga jarak Serta menjauhi kerumunan dan menunda perjalanan Juga tracing kepada seluruh pegawai dan keluarga yang terfavor COVID-19 Jadi seluruh pegawai Kementerian Sosial Pusat ini bekerja dari rumah Kecuali bagi pelaksanaan tugas yang mendesak ini boleh masuk kerja Bagi pegawai yang sehat, tes PCR negatif Dengan jumlah terbatas berdasarkan penugasan dari pimpinan satuan kerja Nah saat ini pihak Kementerian Sosial sedang mengidentifikasi pegawai yang sudah mempunyai tiket vaksin tahap 3 Untuk percepatan vaksin booster atau suntikan yang ketiga Kemensos saat ini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Namun ada kabar baik juga dari Ibu Risma Bagi para teman-teman KPM PKH dan BPNT Meskipun kantor Kemensos ini memperlakukan sejumlah pembatasan atau ditutup sementara Pihak Kemensos memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap dapat dilaksanakan Dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat Seperti pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Seperti bantuan PKH dan BPNT Kata Ibu Risma Nah jadi seperti itu ya teman-teman Mudah-mudahan saja penutupan kantor Kemensos atau lockdown Selama 3 hari ini tidak mempengaruhi pencairan PKH dan BPNT Untuk para KPM semua ya Sehingga bantuan PKH tahap 1 2022 ini bisa segera diterima Bagi para penerima manfaat semua Amin Kemudian ada kabar mengenai PKH tahap 1 2022 Kapancair Nah bagi para KPM PKH dan BPNT Ini agar dapat memahami prosesnya terlebih dahulu Yaitu ada sejumlah kondisi yang harus terpenuhi Dimana SP2D atau surat data bayar PKH Sudah siap diturunkan oleh pusat ke daerah Yang pertama yaitu Dinasosial kabupaten atau kota Sudah melaporkan hasil verifikasi Kelayakan penerima bansos PKH kepada pusat Jika ada keluarga penerima manfaat PKH yang sudah meninggal Atau sudah tidak memiliki komponen PKH Ataupun kondisi ekonominya ini sudah mengalami perbaikan Maka KPM PKH ini akan dianggap Sudah tidak layak lagi menerima bansos Kemudian kondisi yang kedua yaitu Kementerian Sosial Pusat sudah selesai Menetapkan atau membuatkan Nama-nama penerima bantuan PKH Untuk pencairan PKH tahap 1 2022 ini Hal ini penting sekali Karena setelah pencairan selesai Kemensos akan diaudit oleh instansi negara Seperti Badan Pemeriksa Keuangan Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Kemudian yang ketiga Kondisi yang harus terpenuhi Dimana surat SP2D Ini siap diturunkan oleh pusat ke daerah Yaitu Kementerian Sosial Pusat Mengajukan Nama-nama KPM PKH yang sudah ada Di dalam daftar penerima PKH tahap 1 2022 Ini kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Untuk meminta Supaya disalurkan sejumlah uang tertentu Untuk pencairan PKH Di bulan Januari ini Untuk kemudian dana PKH tersebut Disalurkan lagi kepada Bank Himbara Pusat Dan kemudian disalurkan lagi Kepada Bank Himbara Di daerah-daerah Nah semoga saja informasi ini Dapat bermanfaat bagi kita semua ya Terima kasih atas perhatian Sobat Youtube Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua